Linsuan menghirup udara dingin. Dia tercengang. Kunpeng adalah binatang dewa langit dan bumi. Ia sangat kuat dan tidak lebih lemah dari ras kilin. Mungkinkah kerangka ini adalah ahli ras Kunpeng ketika masih hidup? Dan apa yang terukir di dinding juga merupakan kemampuan ilahi dari ras Kunpeng. Linsuan tidak tahu. Dia hanya bisa mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya sekarang. Di depannya, Kunpeng mulai membubung ke langit. Itu sangat cepat. Itu adalah teknik gerakan. Linsuan terkejut. Dia mengingat ilusi Kunpeng di benaknya. Dia menutup matanya dan memahaminya dengan cermat. Saat dia membuka matanya, ilusi Kunpeng di dinding telah menghilang. Bahkan pola nomologis dao telah menghilang. Serunya. Yanruyu dan yang lainnya juga berseru dari tiga dinding lainnya. Itu telah menghilang. Jelas, mereka bertiga juga telah memahami kemampuan ilahi di dinding. Dan tampaknya kemampuan ilahi ini hanya dapat dipahami oleh satu orang. Setelah satu orang memahaminya, itu menghilang. Apa yang kalian pahami? Naga merah bertanya. Linsuan berkata, saya melihat Kunpeng. Itu pasti teknik gerakan Kunpeng. Hanya uang. Naga merah menjerit. Iblis utara dan Yanruyu terkesiap. Mereka semua terkait dengan ras iblis. Tentu saja, mereka tahu apa yang diwakili Kunpeng bagi ras iblis. Itu adalah eksistensi yang kuat yang tidak kalah dengan ras naga. Dan sekarang, Kunpeng sangat langka. Jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada ras naga. Namun, tidak ada yang meragukan kekuatan Kunpeng. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Linsuan melihat Kunpeng, mereka terkejut. Bukankah itu kemampuan ilahi Kunpeng yang mereka lihat? Linsuan juga terkejut. Ia mengira bahwa sage di sini adalah sage dari ras Kunpeng. Sekarang, tampaknya bukan. Iblis utara menggelengkan kepalanya. Aku melihat teknik pedang berelemen kayu yang disebut pedang panjang umur. Saya melihat telapak tangan turun dari langit. Seperti telapak tangan dewa. Ketika telapak tangan itu menghantam, semuanya membeku. Itu adalah heaven double palm. Kata Yan Ruyu. Naga merah berkata, Apa yang kulihat adalah cakar ilahi naga langit. Namun, itu hanyalah seekor naga yang dilemparkan oleh seorang ahli manusia. Jika Benhuang yang melemparkannya, itu pasti akan lebih kuat darinya. Sepertinya mereka berempat melihat hal yang berbeda. Juga, tidak diketahui apakah itu kebetulan atau alasan lain, tapi apa yang mereka lihat sangat cocok untuk mereka. Melihat kekuatan ini, itu seharusnya adalah kemampuan hukum mistik. Sekalipun tidak, itu hampir saja, karena terlalu sulit untuk dipahami. Naga merah berteriak. Yang lain juga mengangguk. Mereka sangat gembira. Empat kemampuan mistik nomologis. Sungguh kejutan yang tak terduga. Kemampuan ilahi hukum jauh lebih kuat daripada kemampuan ilahi biasa. Karena kami memperoleh kemampuan mistik nomologis di sini, kami harus mengungkapkan rasa terima kasih kami. Bagaimanapun, itu adalah metode pengembangan kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh senior ini. Lin Suan menyarankan. Mereka berempat mengangguk. Kemudian, mereka sampai di depan kerangka lima warna dan membungko dalam-dalam. Terima kasih senior karena telah menganugerahkan kemampuan mistik nomologis kepada kami. Kami pasti akan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Retakan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Sebuah platform batu tiba-tiba muncul dari tanah tempat Lin Suan atau kristal kerangka lima warna berada. Sebenarnya ada empat kristal di atasnya yang berkelap-kelip dengan cahaya yang tak tertandingi. Ini adalah kristal ilahi. Semua orang bingung. Mereka tidak terkejut dengan kristal ilahi. Mereka punya banyak hal di tangan mereka. Namun, Yan Ruyu berseru. Ini adalah kristal hukum ilahi. Lihat? Ada banyak pola dao nomologis yang terukir di atasnya. Memang, sekilas mereka bisa tahu bahwa ini bukan kristal ilahi biasa. Pola dao yang terkandung di dalamnya benar-benar terlalu rumit. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan batu dao asli, namun jauh lebih berharga daripada kristal ilahi. Total ada empat potong, satu untuk setiap orang. Semua orang tidak berdiri di tempat dan mengambil satu per satu. Mereka masih ingin menyelidiki apakah masih ada harta karun lain di sekitar. Tiba-tiba, suara gemuruh yang hebat terdengar dari luar. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh gua berguncang. Namun, gua itu tidak hancur. Gua tempat tinggal seorang santo sebenarnya sangat mudah hancur. Tetapi jelas bahwa seseorang telah tiba di luar. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Kata Lin Suan, yang lain juga mengangguk. Mereka menggunakan kunci untuk membuka pintu perunggu. Lalu, mereka keluar. Ketika mereka baru saja keluar, mereka menyadari ada beberapa sosok di depan mereka. Aura mereka sangat kuat, dan bahkan ada aura seorang suci. Pada saat ini, gua di belakang mereka bergemuruh dan tenggelam seluruhnya ke dasar laut, menghilang. Adegan ini mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Tampaknya gua ini hanya bisa dimasuki satu kali. Ketika orang-orang di luar melihat orang-orang di dalam keluar, mereka sangat gembira. Namun ketika mereka melihat bahwa gua itu benar-benar telah tenggelam ke dasar laut dan menghilang, mereka menjadi cemas. Sial! Kali ini mereka datang ke gua untuk mengambil harta karun, tapi gua itu sudah tidak ada. Apa yang harus mereka lakukan? Sesaat, banyak sekali tatapan mata yang menatap Lin Suan. Mereka telah memasuki gua sebelumnya, jadi harta karun itu ada bersama mereka. Mereka harus menangkapnya. Lin Woody, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Cepat dan serahkan harta yang kamu peroleh. Mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Pada saat ini, sesosok di depan mereka mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Itu kamu, Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Lalu, mereka tertawa dingin. Kamu semut, beraninya kamu kembali. Orang sombong di depan mereka adalah Long Saotian. Di sampingnya ada beberapa orang kuat dari lembah naga. Salah satunya adalah orang suci sejati. Sang Santo adalah seorang pria tua. Ia memiliki kepala naga dan tubuh manusia. Ada sepasang sayap emas gelap di punggungnya. Aura seorang suci menyebar ke segala arah. Tekanan antara langit dan bumi menjadi sangat berat. Lembah naga berasal dari suku naga. Suku naga sangat kuat dan memiliki garis keturunan yang menakutkan. Mereka awalnya lebih kuat dari suku lain di level yang sama. Pada saat ini, orang suci suku naga secara alami bahkan lebih kuat. Di sampingnya, ada beberapa pembangkit tenaga listrik dari suku naga. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Pada saat ini, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Apakah kalian mendapatkan harta karun di dalam gua? Itu benar, kami mengerti. Lin Suan mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Para ahli dari Dragonborn sangat gembira. Bagus, karena kalian sudah mendapatkannya, cepatlah serahkan. Kalau tidak, kalian akan mati mengenaskan. Long Zhaotian melompat keluar lagi. Kali ini, selain Sein dari suku naga, ada beberapa klon dari Sein. Orang-orang suci klan naga tidak sebanding dengan orang-orang suci klan manusia pada umumnya. Jadi bagaimana jika Lin Wu dikuat? Dia jelas tidak bisa mengalahkan mereka kali ini. Oleh karena itu, Long Zhaotian terus bersikap sombong. Nak, aku tahu kamu kuat. Anda dapat mengalahkan Yan Nantian dan memiliki tombak penghancuran besar. Namun para orang suci di Lembah Naga bukanlah orang suci biasa. Anda tidak bisa menolak sama sekali. Cepat dan berlutut. Serahkan harta karun, tombak penghancur besar, dan dua warisan besar. Jika suasana hati kami baik, kami bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Jika Anda berani menolak. Long Zhaotian masih sombong. Tiba-tiba, dia ditampar oleh telapak tangan emas. Lin Suan melancarkan gerakannya. Telapak tangan emas menutupi langit. Bahkan di lautan kekosongan, telapak tangan itu sangat kuat. Sebuah tamparan mendarat di wajah Long Zhaotian dan membuatnya terpental. 3.352 Aduh! Long Zhaotian menjerit kesakitan. Wajahnya hancur dan tubuhnya dipenuhi retakan. Pemandangan yang mengerikan. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kau menyebut dirimu seorang sage, apakah kau pikir kau bisa begitu sombong di hadapanku? Lin Suan mencibir. Penduduk Lembah Naga tercengang. Beraninya Long Zhaotian menyerang Long Zhaotian di depan mereka. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Hanya karena dia bisa mengalahkan Yan Nantian. Mereka mengakui bahwa masa depan Yan Nantian tidak terbatas setelah menggunakan penerus bumi. Tapi lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuat Yan Nantian, dia hanyalah seorang pemuda. Mereka telah berkultivasi selama ribuan tahun. Garis keturunan suku naga mereka kuat dan mereka bahkan dapat menekan Yan Nantian. Apakah dia benar-benar berani melawan mereka? Long Zhaotian tertegun oleh tamparan itu. Kepalanya masih hancur dan tubuhnya terus bergetar. Dia tidak bisa segera menyembuhkannya. Wajah sang bijak lembah naga berubah. Kali ini, dia datang untuk mendukung Long Zhaotian. Pada saat yang sama, dia ingin mendapatkan harta karun di dalam gua. Namun sekarang, seseorang berani melukai Long Zhaotian di depannya. Ini adalah tamparan di wajahnya, tamparan di wajah lembah naga. Kau sedang mencari kematian. Salah satu elit lembah naga sangat marah. Beraninya kau menyerang kami di depan kami. Sombong sekali. Long Zhaotian tersadar dan segera menegakkan kepalanya. Kemudian, dia berteriak seperti orang gila. Tetua, bunuh dia. Anda harus membunuhnya. Tangkap dia dan kuliti dia hidup-hidup. Gunakan api suku naga kami untuk membakar jiwanya. Biarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Suaranya begitu kejam hingga membuat iblis utara dan yang lainnya terkesiap. Di sisi lain, Lin Suan tertawa dingin dan menamparnya. Beraninya kau mengancamku. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak akan membunuhmu? Tamparan itu merobek tubuh Long Zhaotian menjadi beberapa bagian. Darah dan organ-organ mengalir di seluruh tanah. Pemandangan yang mengerikan. Kau sedang mencari kematian. Para elit lembah naga sangat marah. Seseorang berteriak dengan dingin dan mengulurkan tangannya. Itu adalah ahli naga hitam. Cakarnya yang hitam pekat membawa aura yang sangat suram dan dingin. Tamparan itu menghancurkan kekosongan dan membentuk lubang hitam besar yang menelan Lin Suan. Aku tidak takut padamu. Dalam menghadapi serangan lawannya, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya dan langsung mendorongnya ke depan. Tidak ada yang istimewa dari pukulan ini. Jelas, itu adalah kekuatan fisik murni. Ledakan. Tinju mereka beradu di udara, menghasilkan suara yang mengguncang langit. Tinju Dewa Sembilan Matahari milik Lin Suan tidak memiliki kelainan apapun. Adapun cakar naga hitam itu, sedikit bergetar dan mundur. Kemana kamu pergi? Nine Suns membuka telapak tangannya dan meraih ke depan lagi. Kali ini, telapak tangannya seperti gunung emas berjari lima, dan dengan cepat melesat dan meraih cakar naga hitam milik lawan. Lalu, dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya. Retakan. Suara tulang patah terdengar. Setelah itu terdengar erangan teredam. Lin Suan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan merobek lengan pihak lain. Peng-peng-peng. Naga hitam dari lembah naga itu segera mundur. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, dan dia bahkan sedikit gemetar saat memegangi lukanya. Para pembangkit tenaga listrik lainnya dari lembah naga tercengang. Yang menyerang bukanlah orang biasa. Itu adalah sosok dikdaya naga hitam yang diturunkan oleh seorang saint. Fisiknya sangat kuat sehingga dia bahkan bisa bersaing dengan seorang saint. Namun kini, dia terluka dalam satu gerakan oleh pihak lain. Bahkan lengannya dirobek oleh pihak lain. Bagaimana fisik pihak lain bisa begitu kuat? Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi sembilan matahari. Fisiknya memang sangat kuat. Pada saat ini, orang suci tua dari lembah naga berbicara. Namun, sekuat apapun dirimu, kamu hanyalah seorang half saint. Apakah kamu benar-benar dapat dibandingkan denganku? Sayap emas gelap di punggungnya bergetar sedikit. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Aturan tak berujung berubah menjadi rantai suci yang melingkari area tersebut. Aura sage yang mengerikan turun dari langit. Merasakan aura ini, naga merah dan yang lainnya mengerutkan kening. Yan Ruyu juga terkejut. Dia dan Lin Suan telah membunuh seorang suci sebelumnya. Aura anak suci itu terlalu lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik naga saat ini. Hati-hati, Yan Ruyu mengingatkannya. Lin Suan menganggupkan kepalanya dan memandang pihak lain dengan senyum dingin. Ras orang suci naga, kamu sudah tua, dan era ini bukan milikmu. Jadi, cepatlah dan pergilah. Kalau tidak, kalau kau membuat yang mulia marah, yang mulia akan mematahkan tulangmu. Mendengar ini, Yan Ruyu terdiam. Bukankah dia bilang untuk berhati-hati? Pembangkit tenaga listrik lainnya dari lembah naga juga tampak mengerikan. Berengsek. Beraninya pihak lain berbicara kepada Shane mereka dengan cara seperti itu. Sombong sekali. Tetua, aku akan membunuhnya. Saat ini, orang lain berbicara lagi. Dia dengan cepat menyerang. Lin Suan tertawa dingin. Cloning Shane, apa masalahnya? Pergilah. Kali ini, dia mengangkat kakinya dan menendang ke depan. Telapak kakinya tampak berubah menjadi bilah tajam surgawi, membelah apapun yang ada di jalurnya. Dengan suara ledakan, klon Shane terlempar. Cukup, pergi ke neraka. Melihat ini, orang suci lembah naga menjadi marah dan menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berwarna emas gelap, dan aura yang dipancarkannya cukup untuk membuat seseorang merinding. Iblis utara dan yang lainnya segera mundur. Lin Suan juga berteriak dengan dingin. Tinjunya terbang dan berubah menjadi kunpeng. Tinju emas melebarkan sayapnya dan berbenturan dengan telapak tangan emas gelap. Dentang. Suara benturan keras terdengar saat Lin Suan mundur. Lengannya mati rasa. Namun, segera, energi di dalam tubuhnya melonjak keluar, dan kekuatan bertarungnya melonjak sekali lagi. Seorang suci. Hanya itu saja. Tetua, orang ini aneh. Kamu harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Long Zhaotian bertarung sekali lagi. Berisik. Pergi ke neraka. Mata Lin Suan bersinar tajam. Tombak penghancur besar melesat keluar dan menjepit Long Zhaotian ke tanah. Dengan ledakan kekuatan, jiwa Long Zhaotian terkoyak. Kali ini, dia benar-benar mati. Pak Tua, biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki hingga menjadi begitu sombong di depan saya. Lin Suan mengeluarkan Great Destruction Spear, dan auranya melonjak. Saat ini, dia seperti raja yang tiada taranya. Dengan hentakan kakinya, bumi retak. Membunuh. Lin Suan menyerang dengan ganas. Tombak penghancur besar menyerbu ke depan dengan aura pedang yang menusuk. Ledakan. 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 Orang suci lembah naga melambaikan cakar naga emas gelapnya dan berubah menjadi langit yang penuh bayangan naga untuk melawan. Suara tabrakan yang mengejutkan terdengar. Namun tak lama kemudian, orang suci itu menjadi marah. Dia mendekati kematian. Jelas sekali bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam tabrakan tadi. Faktanya, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Adegan ini membuat para ahli yang tersisa di lembah naga tercengang. Apakah para tetua dan orang suci mereka menderita kerugian di tangan pihak lain? Sulit dipercaya. Baiklah, aku hanya ingin membunuhmu dengan kekuatan fisik murni. Tapi tampaknya kau punya kekuatan. Baiklah, kalau begitu, kau akan mati menurut hukumku. Di belakangnya, sayap emas gelap menari-nari. Tiba-tiba, api emas gelap muncul dan menari-nari. 3.353 Begitu api itu muncul, yang ruyuh dan yang lainnya gemetar, menampakkan ekspresi ngeri. Api hukum. Pihak lain telah memahami hukum api, dan itu bukanlah api biasa. Itu adalah nyala api yang sangat aneh. Bagus, yang lebih tua serius. Anak itu sudah mati. Pakar lembah naga mencibir dan mundur untuk menyaksikan pertempuran itu. Lin Suan juga mengerutkan kening. Api emas gelap, hukum api, aura api pihak lain, membuatnya sedikit terkejut. Berdengung. Petapa lembah naga di seberangnya bergerak. Api emas gelap itu berubah menjadi aliran cahaya, seperti dua pedang naga, dan menyerbu. Lin Suan mencibir. Dengan sekilas tubuhnya, dia menghilang secara misterius. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping lelaki tua itu. Tombak besar kehancuran menembus sepasang sayap emas gelap. Betapa cepatnya kecepatan itu. Mahluk-mahluk kuat dari lembah naga berteriak kaget. Bahkan orang suci lembah naga pun terkejut. Kecepatan ini begitu cepat sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Orang ini sangat cepat. Naga merah juga terkejut. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Lin Suan, dan tentu saja tahu kekuatan Lin Suan. Tetapi dia tidak menyangka kecepatan ini akan mengejutkannya. Kata Yan Ruyu, itu seharusnya adalah kemampuan supernatural hukum yang dia pahami di empat dinding tadi. Seharusnya itu adalah teknik gerakan Kunpeng. Teknik gerakan Kunpeng begitu cepat sehingga bahkan Sang Sage pun terkejut. Ledakan. Tombak pemusnahan besar menyerang sayap emas gelap dengan kekuatan besar. Sayap emas gelap terus bergetar, dan nyala api di atasnya padam. Fisik yang kuat. Lin Suan terkejut. Jika dia adalah seorang setengah biksu biasa, maka tombak itu pasti akan menembusnya. Tapi sayap emas gelap itu tidak terluka. Lin Suan terkejut, dan ahli Ras Naga bahkan lebih terkejut. Dia adalah seorang Sage, dan seorang setengah Sein bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi menyerangnya. Tapi sekarang, pemuda di depannya melanggar semua aturan dan menabrak sayap emas gelap. Meskipun sayapnya tidak patah, kekuatan yang luar biasa menyebabkan darahnya mendidih. Mencari kematian, dia melakukan serangan balik seperti orang gila, dan keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya kemasan gelap dan semburan hitam terus bertabrakan. Setiap serangannya sangat dahsyat. Para Half Sein dari suku naga lainnya harus menjauh. Yan Ruyu dan yang lainnya juga mundur ke samping. Bas dengungan-dengungan. Tiba-tiba, tubuh Lin Suan ditutupi oleh lapisan cahaya aneh yang mengalir. Kakinya berkedip, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, 108 ribu serangan dilancarkan, semuanya berkumpul pada satu titik, menyebabkan tabrakan yang menghancurkan bumi. Sang Santo Lembah Naga terlempar dan sebuah retakan muncul pada sayapnya. Kemudian, dengan suara berderak, sepotong sayapnya jatuh. Darah langsung menyembur keluar, dan api emas gelap menguapkan air laut di sekitarnya. Ah! Kamu berani menyakitiku, sialan! Tetua Lembah Naga meraung seperti orang gila. Dia berpura-pura gila, dan matanya merah. Para ahli Lembah Naga juga tercengang. Apakah tetua mereka terluka? Apa yang mereka lihat? Seorang sage setengah langkah telah melukai seorang sage. Apakah ini mimpi? Kau ingin membunuhku? Kau tidak memenuhi syarat. Lin Suan sangat kuat. Apa hebatnya seorang sage? Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Ledakan! Roh Pedang Naga Agung meraung lagi, menyatu dengan tombak penghancur Agung. Kekuatan tempurnya meningkat secara ekstrim, dan dengan satu serangan, semburan hitam itu seperti cahaya pedang yang tak tertandingi, membelah seluruh dunia. Ledakan! Tetua Lembah Naga juga dikirim terbang. Dia berteriak, dan sila api di tubuhnya sangat mengerikan. Sein Domain emas gelap bergegas keluar dan menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, Lin Suan berteriak dingin, Ruyu, kalian pergi dan habisi yang lain. Yan Ruyu dan yang lainnya memandang para ahli Lembah Naga lainnya. He he, ini kesempatan bagus untuk menguji cakar Dewa Naga Langit Benhuang. Sang Naga Merah berjalan keluar dan menatap para ahli Lembah Naga sambil tersenyum dingin. Orang-orang di Lembah Naga mengerutkan kening. Beranikah kau menyerang kami, semut? Darah Naga melonjak di tubuh mereka, tapi Naga Merah tidak takut. Diiringi raungan Naga, maka hal itu mengejutkan para setengah biksu di Lembah Naga. Sial, garis keturunan pihak lain tampaknya jauh lebih kuat daripada mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan menguji pedang panjang umurku. Setan utara juga mengaktifkan tubuh 10 ribu setan. Dia sama sekali tidak takut dengan garis keturunan Ras Naga. Yan Ruyu menepukkan kedua tangannya yang putih. Seperti telapak tangan kaisar langit. Air laut di sekitarnya langsung membeku. Telapak tangan es langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Setengah biksu dari Lembah Naga langsung membeku. Tubuhnya hancur berkeping-keping bersama es. Meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka parah dalam sekejap. Dia mundur seperti orang gila. Sial, ada apa dengan wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tiga half-sane lainnya dari Dragon Valley juga dilempar terbang oleh Crimson Dragon dan North Demon. Cakar Naga di langit terlalu mengerikan. Itu seperti cakar Naga langit. Di sisi lain, lampu pedang hijau itu seperti pedang panjang umur yang tidak bisa dihancurkan. Setelah ditembakkan, auranya terus berlanjut. Dalam sekejap, keempat setengah suci Lembah Naga dipukuli sampai mereka menjerit. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Orang suci tulang Naga meraung seperti orang gila. Dia tidak dapat mengerti mengapa para setengah santo ini begitu kuat. Ya, itu gua itu. Mereka pasti menemukan harta karun yang tak tertandingi di gua itu. Teknik-teknik ini sangat aneh. Itu seperti hukum ajaib. Tangkap orang-orang ini. Aku harus menangkap mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Mata orang suci Lembah Naga berubah menjadi merah. Ledakan. Api emas gelap menari-nari di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terus membesar hingga berubah menjadi naga emas gelap. Dia melebarkan sayapnya dan menutupi langit. Dia sangat kuat. Mengaum. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api emas gelap yang tak ada habisnya. Mereka berubah menjadi badai emas yang melanda segala arah. Hukum api yang mengerikan menyebar. Dalam sekejap, seluruh ruangan runtuh. Ia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindar dengan cepat. Dia terus melewati api emas di langit. Berdengung. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar ketika langit keemasan gelap menimpannya. Itu adalah mata pihak lain. Mata pihak lain itu seperti dua matahari emas gelap. Mereka menguncinya dengan kuat dan memenjarakannya. Domain Sein langsung menyelimuti Lin Suan. Sialan, nak, lelehkan saja untukku. Api emas gelap itu sangat menakutkan. Hukum dan alam orang tua itu juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, di bawah Sein Domain, semuanya berubah menjadi abu. Tidak masalah baginya untuk membunuh orang suci surga pertama, apalagi pihak lain. Lin Suan diselimuti oleh Sein Domain berwarna emas gelap. Api yang berkobar membakarnya. Seperti yang diduga, banyak retakan muncul di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan hukum pihak lain terlalu kuat. Bahkan di antara orang suci surga pertama, itu sangat kuat. Membunuh. Lin Suan memegang tombak penghancuran besar dan meraung. Tubuh sembilan yang ilahi terus memancarkan cahaya. Raungan naga bergema di langit. 3.354 Pada saat ini, tubuh Lin Suan sepertinya telah berubah. Dia berubah menjadi ikan hitam besar yang terus berjatuhan di dalam api. Setiap gerakan jatuh menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah pemandangan yang sama yang dilihatnya ketika ia memahami teknik gerakan kunpeng. Saat itu, ia melihat seekor ikan hitam berguling-guling di lautan hitam. Kemudian, ikan itu membubung tinggi ke langit dan membubung ke sembilan langit. Adegan ini memiliki dampak yang besar padanya. Oleh karena itu, ia berubah menjadi bentuk kunpeng. Di tubuhnya, pecahan hukum air terus menari. Ketika dia terjatuh, mereka menciptakan kekuatan destruktif yang luar biasa kuat. Setelah sembilan kali jatuh, retakan muncul di domen suci emas gelap. Pada saat yang sama, tubuh Lin Suan tiba-tiba memantul dan terbang dengan cepat. Itu seperti kunpeng yang terbang keluar dari laut dan membubung ke sembilan langit. Momentum serangan ini terlalu kuat. Lin Suan memegang tombak penghancur besar dan bergegas maju. Ledakan. Domain suci diledakkan hingga terbuka. Of. Orang bijak lembah naga memuntahkan darah. Tubuhnya yang besar terus bergetar. Wajahnya penuh kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana lawannya bisa menghancurkan sekret domain miliknya? Ini tidak bisa dipercaya. Orang ini dapat melawan dunia fana dan menyerang seorang sage. Seorang sage adalah eksistensi yang melampaui langit dan bumi. Mereka menekan segalanya. Semua orang di bawah sage adalah seekor semut. Pepata ini tidak salah. Tapi sekarang, seekor semut bisa melawan langit dan menyerang seorang sage. Sungguh sulit dipercaya. Pada saat berikutnya, dia ketakutan. Ini karena kecepatan Lin Suan melonjak lagi. Kecepatannya tak terbayangkan. Bahkan dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sang petapa lembah naga hanya bisa memanggil domain suci kembali ke sisinya untuk bertahan dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sejujurnya, dia belum pernah merasa begitu sedih, terutama di tangan seorang setengah saint. Lin Suan semakin akrab dengan penggunaan teknik gerakan kunpeng. Oleh karena itu, kecepatannya semakin cepat. Pada saat yang sama, Lin Suan kembali menggunakan mistik nomologisnya. Dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat. Dia menggunakannya puluhan kali dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kekuatan pemusnahan dari segala arah menyelimuti Dragon Valley Sage. Para Sage dari lembah naga berusaha semaksimal mungkin untuk melawan, namun kekuatan tombak penghancur besar dan jiwa pedang naga besar tidak dapat dihentikan. Akibatnya, api emas gelapnya dengan cepat padam, dan cahaya di tubuhnya meredup secara signifikan. Pada akhirnya, banyak retakan muncul lagi di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari tubuh besarnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Mengaum. Pedang bulu terbang Skyfire. Dua pasang sayapnya yang besar berubah menjadi pedang surgawi yang sangat menakutkan yang menari tanpa henti. Itu adalah teknik pedang yang tak tertandingi yang membawa api kemasan saat turun dari langit. Teknik pedang semacam ini terlalu kejam dan merusak. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang terjalin dengan rantai hukum ilahi, ditembakkan ke depan. Lin Suan mengeksekusi teknik gerakan Kun Peng dan terus menghindar. Pada saat yang sama, muncullah sebuah teratai menyala di tombak penghancur besar, berputar tiada henti. Setiap putaran membawa serta kekuatan penghancur yang menggetarkan jiwa, seakan-akan dapat menghancurkan segalanya di dunia. Itu adalah kemampuan hukum ilahi, teratai api yang merusak. Teratai yang menyala itu terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas di langit. Keduanya memiliki aura penghancur, jadi ketika bertabrakan, dunia bawah laut dalam jarak 1 juta mil langsung runtuh dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, ruang dalam jarak 50 juta mil hancur dan kemudian menyebar hingga 70 juta mil. Itu adalah kekacauan. Di kejauhan, para ahli lainnya tersapu oleh arus yang deras sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Itu terlalu mengerikan. Itu pasti ulah seorang sage. Lari cepat. Ada juga beberapa orang yang ingin menyelidiki apa yang terjadi. Segera setelah itu, tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan penghancur yang lebih mengerikan. Tidak baik. Naga merah, yang ruyu, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka baru saja menghabisi 4 orang setengah biksu dari lembah naga, dan sekarang mereka berada dalam bahaya. Sudah berakhir, kekuatan ini terlalu menakutkan. Benhuang tidak dapat menyiapkan papan catur yang melumpuhkan surga tepat waktu. 10.000 pohon tumbang. Iblis utara mengaktifkan tubuh 10.000 iblis dan mengeksekusi kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Sebuah pohon ilahi pencapai surga yang besar muncul di depan mereka, menghalangi semua energi. Namun tak lama kemudian, banyak retakan muncul di pohon ilahi pencapai surga, dan pohon itu bisa hancur kapan saja. Berengsek. Ini sangat kuat. Wajah iblis utara menjadi pucat. Pada saat ini, Yan Ruyu berdiri. Dia berkata, Bersembunyilah di belakangku. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan lapisan cahaya hijau muncul di tubuhnya. Cahaya itu semakin kuat dan kuat. Sebuah tanda menakutkan muncul di antara alisnya. Itu sangat misterius dan menakutkan. Itu memblokir aura destruktif. Iblis utara dan naga merah ada di belakangnya. Mereka terkejut saat merasakan kekuatan tersebut. Terutama naga merah. Aura ini terlalu menakutkan. Mungkinkah yang ada di tubuhnya adalah benda itu? Berengsek, itu tidak mungkin. Yan Ruyu mengaktifkan kartu truf di tubuhnya dan memblokir aura destruktif. Kemudian, mereka bertiga mundur dengan tertib. Energi ganas di depannya masih terus berlanjut. Segera setelah itu, terdengar raungan naga. Junior, ambil desolate dragon visku. Terdengar suara gemuruh. Kemudian, di lautan tak berujung antara langit dan bumi, sebuah tinju emas gelap menyala. Itu terlalu terang. Bahkan dari jarak puluhan juta mil, mereka dapat melihat bahwa tinju itu sangat kuat. Itu terus berayun, berubah menjadi bayangan kepalan tangan yang memenuhi langit. Tinju naga sunyi. Astaga, itulah keterampilan pamungkas lembah naga. Pembangkit tenaga listrik di kejauhan terkejut saat mendengarnya. Dilihat dari hukum dan kekuasaan, itu pasti seorang sage. Sang bijak dari lembah naga sedang menyerang. Siapa yang dia serang? Apakah itu sage yang lain? Mereka tidak tahu, tapi mereka bisa membayangkan bahwa orang yang bisa melawan sage dari lembah naga pastilah seorang sage. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju naga desolate terlalu kuat. Tinju itu mengandung kekuatan primordial yang dapat menghancurkan segalanya. Meskipun Lin Suan memiliki teknik gerakan kunpeng, dia tetap dipaksa mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, ratusan bayangan tinju menyelimuti dan menghantam tubuhnya, menimbulkan suara gemuruh. Lin Suan terus mundur saat darah dan ki di tubuhnya bergejolak. Namun, kekuatan tubuh dewa sembilan yang memungkinkannya untuk secara paksa memblokir tinju dewa yang mengerikan itu. Mengaum. Roh pedang naga itu meraum dan mengeluarkan raungan naga yang sangat menakutkan. Itu mengguncang desolate dragonfish. Orang-orang di kejauhan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seekor naga mengaum. Apakah itu orang bijak dari lembah naga? Kelihatannya tidak seperti itu. Mereka mendengar bahwa sage of the dragon valley tidak terdengar seperti ini. Mungkinkah ada ahli dari lembah naga? Dua ahli dari lembah naga bertarung melawan musuh? Tidak. Mungkinkah orang bijak lembah naga juga seekor naga? Mereka semua tercengang. Tinju naga sunyi. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat kemampuan saya. Rambut hitam Lin Suan berkibar. Dia menginjak tanah dan melambaikan tombak penghancuran besar di tangannya dengan gila-gilaan. Roh pedang naga agung meraum tanpa henti. Air laut di sekitar void ocean diaduk olehnya. Air laut dalam jarak puluhan juta mil berkumpul ke arahnya. Itu membentuk esensi air di tangannya. Saya akan membiarkan Anda melihat senjata terkuat dari ras naga, potret 10.000 naga. 3.355 Di sekelilingnya, air laut melonjak. Esens of the sea yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cepat saat Lin Suan melambaikan tangannya, membentuk satu demi satu naga biru raksasa. Tampaknya tempat itu menjadi tempat kelahiran ras naga. Naga-naga itu muncul begitu saja, membawa serta kekuatan besar. Raungan naga yang mengerikan bergema di sembilan surga dan sepuluh negeri. Sial, apa yang terjadi? Orang-orang di kejauhan semuanya tercengang. Mereka pernah mendengar dua naga mengaum sebelumnya, tetapi sekarang, mereka mendengar ribuan naga mengaum. Seolah-olah banyak naga telah muncul di dasar laut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua pembangkit tenaga listrik di lembah naga telah pindah? Mereka terlalu kaget. Meski penasaran, tidak ada yang berani maju. Mereka semua mundur. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, sage lembah naga mencibir. Potret sepuluh ribu naga, lucu sekali. Itu adalah senjata tertinggi klan naga, dan tidak ada yang tahu di dunia mana senjata itu berada. Namun, mustahil orang di depannya memilikinya. Namun tak lama kemudian, dia tercengang karena dia menyadari bahwa naga biru yang tak terhitung jumlahnya di depannya dengan cepat mengembun menjadi sebuah gambar. Aura yang dipancarkan pola ini terlalu mengerikan, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Jantungnya berdetak kencang bagaikan disambar petir. Bagaimana ini mungkin? Dragon Valley sage hampir menjadi gila. Potret sepuluh ribu naga dipadatkan. Meskipun dia belum pernah melihat senjata kaisar ras naga, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak ragu bahwa itu adalah potret sepuluh ribu naga yang asli. Tapi bagaimana ini mungkin? Mungkinkah pihak lain benar-benar memiliki potret sepuluh ribu naga? Tidak. Segera, sage lembah naga kembali sadar, dan cahaya yang sangat dingin muncul dari matanya. Itu jelas bukan senjata pamungkas. Seberapa mengerikan senjata pamungkas itu? Itu adalah senjata milik kaisar agung. Begitu kekuatan kaisar agung dilepaskan, bahkan seorang petapa langit pertama tidak akan mampu mengendalikannya. Dia pasti akan tersungkur ke tanah. Tapi sekarang, meski aura di depannya sangat menakutkan, itu tidak membuatnya berlutut di tanah. Ini berarti bahwa itu bukanlah senjata pamungkas, tapi sesuatu yang diciptakan pihak lain dengan semacam kemampuan ilahi. Namun, pemandangan itu terlalu realistis. Dia tidak dapat bereaksi sesaat pun. Anak ini pasti pernah melihat ilustrasi sepuluh ribu naga yang sebenarnya. Aku harus menangkapnya dan memaksanya memberitahuku di mana ilustrasi sepuluh ribu naga berada. Dia benar-benar terkejut. Itu adalah senjata terhebat klan naga mereka. Dia harus menemukannya. Tinju naga sunyi, naga mengguncang sembilan langit. Hal yang sama juga terjadi pada santo lembah naga, yang menggunakan teknik tinju terkuatnya. Aura di tubuhnya terus meletus. Sembilan bayangan naga besar melingkari tubuhnya, dan semua kepala naga berkumpul di tinjunya. Matilah demi aku. Sebuah tinju yang mengerikan meledak. Pada saat yang sama, di sisi lain, Lin Suan juga mendorong keluar gambar sepuluh ribu naga. Ledakan, ledakan. Meskipun itu hanya diagram yang telah berevolusi, Lin Suan telah melihat diagram sepuluh ribu naga yang sebenarnya sebelumnya. Ditambah dengan jiwa pedang naga agung, itu tak tertandingi. Oleh karena itu, serangan ini jelas di luar imajinasi seorang suci. Ketika gambar sepuluh ribu naga menyerang, tinju naga desolate segera dihancurkan olehnya. Kepala naga itu meraung dan mengeluarkan hukum tertinggi, ingin menembusnya. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Naga biru itu sepertinya membawa kekuatan seluruh lautan hampa. Dalam sekejap, desolate dragonfish berhasil ditekan. Sembilan kepala naga juga tersegel seluruhnya. Sementara itu, ilustrasi sepuluh ribu naga berwarna biru masih terus bergerak maju ke arah orang suci lembah naga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa begitu kuat? Orang suci dari lembah naga tercengang. Naganya mengejutkan sembilan surga hancur dalam sekejap. Dia mundur dengan gila-gilaan, tetapi ilustrasi sepuluh ribu naga tiba-tiba meledak dengan cahaya tak berujung, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Saat berikutnya, suara mengejutkan terdengar. Ribuan auman naga meletus pada saat bersamaan. Seluruh dasar laut tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada yang berani mendekat. Yan Ruyu melepaskan lampu hijau ke tubuhnya secara ekstrim. Tampaknya telah berubah menjadi trate hijau yang menyelimuti mereka sepenuhnya. Mereka seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, terus-menerus terguling. Namun, cahaya cian itu sangat kuat. Bahkan berhasil memblokir serangan itu. Hal ini membuat naga merah dan iblis utara diam-diam menghela nafas lega. Butuh waktu lama hingga amukan energi antara langit dan bumi perlahan menghilang. Sosok sein lembah naga pun muncul. Armornya hancur, dan banyak bagian tubuhnya tertusuk. Darah mengalir. Darah emas gelap mewarnai air laut di sekitarnya menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Seluruh tubuh orang suci itu kesakitan, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Serangan tadi terlalu kuat. Jika dia tidak mengaktifkan garis keturunannya di saat-saat terakhir, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Dia tidak mati. Fisik suku naga memang kuat. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia sangat terkejut bahwa serangan ini tidak membunuh pihak lain. Tapi jadi apa? Pihak lain sudah berada di ujung tanduk. Dia bisa dengan mudah membunuhnya selanjutnya. Oleh karena itu, dia memegang tombak besar kehancuran dan melangkah maju dengan ekspresi dingin. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki Lin Suan bergema di antara langit dan bumi seperti guntur. Ekspresi orang suci lembah naga menjadi semakin jelek. Apakah dia akan mati di tangan junior ini hari ini? Dia tidak mau menerima hal ini. Namun, pada saat ini, suara tepuk tangan meriah terdengar. Tidak buruk, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari penerus sembilan matahari dan penerus suku naga. Dia benar-benar bisa mengalahkan orang suci surga pertama ke dalam kondisi yang menyedihkan. Ini benar-benar membuka mata. Begitu suara ini keluar, Lin Suan menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening. Orang suci lembah naga juga terkejut. Apakah ada orang lain, besar, secerca harapan muncul di matanya? Memang ada seseorang yang bersembunyi di sini. Aku tidak menyangka kau akan muncul saat ini. Lin Suan melihat kekejauhan. Dia sudah lama merasa tidak nyaman, seolah-olah ada yang mengawasinya. Namun, dia tidak berani membagi dirinya terlalu jauh dalam pertempuran dengan orang suci lembah naga, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyelidiki. Oh, sebenarnya kau sudah tahu keberadaanku sebelumnya. Huff, nak, karena kau tahu aku di sini, cepatlah berlutut dan serahkan semua harta karunmu. Sesosok melompat keluar dari air laut yang tak berujung. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju perang biru dan membawa tombak biru di punggungnya. Hukum di tubuhnya menari, memancarkan kekuatan yang kuat. Seorang santo, santo yang lain. Terlebih lagi, yang mengejutkan Lin Suan adalah aura-orang ini familiar. Mungkinkah itu salah satu dari tiga klon orang suci yang dia bunuh sebelumnya? Tampaknya tubuh utama pihak lain ada di sini. Anda salah satu dari tiga klon, kan? Beraninya kamu datang ke sini? Bukankah aku sudah cukup membunuh klonmu? Karena kamu berani datang ke sini, kamu bisa tinggal di sini. Suara Lin Suan dingin saat dia berkata dengan arogan. Nak, kamu sombong sekali. Aku tahu semua orang jenius itu sombong. Wajar saja kamu bersikap seperti itu. Tapi kamu terlalu percaya diri. Beraninya kamu membunuh klonku, aku akan menyiksamu sampai mati nanti. Juga, apakah menurutmu aku datang ke sini sendirian? 3356 Keluarlah kalian, sampai kapan kalian akan bersembunyi? Orang suci berbaju besi biru berkata dengan dingin pada kehampaan. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Yan Ruyu dan yang lainnya di kejauhan juga mengubah ekspresi mereka. Oh tidak, mungkinkah ada orang suci lainnya? He he, sepertinya kamu cukup tajam. Anda benar-benar menemukan kehadiran kami. Awalnya saya ingin mendapat manfaatnya, tapi sepertinya saya tidak bisa melakukannya. Tapi lupakan saja, anak ini berani membunuh kloninganku. Aku akan menghadapinya secara pribadi. Dua suara lagi terdengar. Setelah itu, dua orang bijak keluar dari kerumunan. Begitu mereka muncul, sebagian laut membeku. Seluruh ruangan dipenuhi dengan sane aura. Lin Suan juga merasakan tekanan yang sangat besar di tubuhnya. Seolah-olah empat gunung suci menekannya. Dua sage lagi, dan dari kelihatannya, mereka seharusnya adalah tubuh asli dari ketiga sage. Salah satu orang suci memiliki dua warna di tubuhnya, hijau dan merah. Merah adalah cahaya api, tapi sepertinya kekuatan api telah ditekan di lautan hampa ini. Jadi itu tidak terlalu kuat. Lampu hijau lainnya adalah kekuatan angin. Itu adalah hukum angin. Orang ini telah memahami dua hukum. Orang lainnya membawa sitar di punggungnya. Sitar itu terbuat dari urat naga banjir dan tulang harimau. Dari kelihatannya, itu pasti ada hubungannya dengan hukum bunyi. Orang suci Windemon, Tianyin Sangren, dan orang suci Nanhai. Orang suci lembah naga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tiga orang suci lagi yang datang. Dan sepertinya mereka semua ada di sini demi anak di depannya. Ini sudah berakhir. Tiga orang suci sedang menyerang, dan semuanya dalam kondisi kuat. Anak itu pasti sudah mati. Namun, dia mungkin tidak bisa mendapatkan anak itu. Kalau begitu, dia tidak akan bisa mengetahui rahasia anak itu. Tidak, sial. Tidak apa-apa jika saya tidak tahu apa-apa lagi, tapi saya harus mengetahui keberadaan diagram 10 ribu naga. Kata orang suci lembah naga dengan tergesa-gesa. Kalian bertiga, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menjatuhkannya? Aku tahu anak ini punya banyak harta dan rahasia, tapi aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin satu. Aku ingin dia memberitahuku di mana diagram 10 ribu naga berada. Oke, Windemon Sein tersenyum dan mengangguk. Jika dia hanya memberitahu mereka keberadaan diagram 10 ribu naga, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Bagaimanapun juga, potret 10 ribu naga adalah senjata ekstrim klan naga. Orang suci suara surgawi memandang ke arah orang suci lembah naga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu melakukan apapun. Tunggu sampai kami bertiga menangkap anak itu, dan kami akan memberitahumu tentang gambar 10 ribu naga. Bagaimana kalau itu? Dilihat dari penampilannya, dia tengah membantu lembah naga. Terima kasih. Namun, karena anak ini berani melukaiku begitu parah, aku pasti ingin melakukannya sendiri. Jangan khawatir, masalah hari ini bisa dianggap sebagai kebaikan bagi kalian bertiga. Jika saya membutuhkan bantuan di masa mendatang, saya pasti akan mengembalikannya. Baiklah, kita bisa bicarakan hal ini setelah pertarungan ini. Mari kita tangani anak ini dulu. Sein Laut Selatan mencabut tombak panjang di punggungnya dengan jentikan tangannya. Seketika, air laut di sekitarnya ikut mengalir bersamanya. Sepertinya keempat sage akan bergerak. Lin Suan dikelilingi oleh keempat sage dan merasakan tekanan yang sangat besar. Untungnya, dia memiliki tubuh ilahi, dan fisiknya sebanding dengan orang suci, sehingga dia mampu melawan. Kalau tidak, maka setengah biksu lainnya pasti sudah runtuh sejak lama. Meski begitu, dia masih merasa tertekan. Lagi pula, tidak masalah baginya untuk membunuh satu orang suci, tetapi jika empat orang suci menyerang bersama-sama, itu akan terlalu merepotkan. Sejujurnya, dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu melawan empat orang suci pada saat yang bersamaan. Melawan dua orang suci sudah menjadi batasnya. Namun, kali ini bukan hanya dia. Memang benar, di kejauhan, Yan Ruyu dan naga merah terbang mendekat. Oh, ada juga teman-teman. Namun, mereka semua adalah half sein dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Sang sein laut selatan melirik mereka dan mendengus jijik. Para sage lainnya mengangguk setuju. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa mengalahkan seseorang yang levelnya lebih tinggi dari Lin Suan dan Yan Nantian. Para sein biasa, bahkan para setengah sein teratas, tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Lin Suan menatap Yan Ruyu dan yang lainnya. Yan Ruyu sudah tahu apa yang dimaksud Lin Suan, jadi Yan Ruyu berkata dengan suara rendah, aku bisa membantumu menghalanginya. Naga merah berkata, aku juga bisa memblokirnya. Aku sudah menyiapkan papan catur surga lumpuh. Aku masih belum sanggup melawan seorang sein sendirian, tapi aku bisa membantu naga merah dan menyembuhkan kalian bertiga di saat yang bersamaan. Iblis utara berkata dengan suara rendah. Baiklah, serahkan sein lembah naga dan sein lainnya kepada aku. Kalian tahan dua yang lain. Jika saatnya tiba, kita akan membunuh mereka bersama-sama. Lin Suan tertawa. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia tidak takut sama sekali. Saat mereka berbicara, mereka berempat memberikan tugas. Keempat orang suci di seberang mereka tercengang. Setelah mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apa yang orang-orang ini katakan? Orang-orang ini bisa melawan kita sendirian. Benar-benar lelucon. Lin Suan mampu melawan sein yang levelnya lebih tinggi darinya. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, bagaimana dengan wanita dan naga itu? Keduanya mungkin adalah setengah biksu. Yang lebih tercelah adalah Lin Suan mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan dua orang suci sendirian. Lucu sekali, orang jenius pun punya batas. Percaya diri adalah hal yang baik, tapi terlalu percaya diri akan membuat seseorang menjadi idiot. Sekelompok semut yang tidak tahu apa-apa. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka adalah orang-orang terpilih? Bisakah mereka melawan manusia dan membunuh para sein? Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh saja mereka secara langsung. Berbicara dengan sampah seperti itu hanya membuang-buang waktu. Berdengung. Di antara mereka, petapa suara surgawi mengepalkan jari-jarinya dan menjentikannya keluar. Tiba-tiba, gelombang suara yang mengerikan menyebar antara langit dan bumi. Gelombang suaranya terlalu aneh dan kuat. Itu adalah hukum suara. Iblis utara dan naga merah merasakan benturan keras dan banyak retakan muncul di tubuh mereka. Yan Ruyu berteriak dan cahaya hijau di tubuhnya melonjak. Bunga itu berubah menjadi trate hijau dan dipegangnya di tangannya. Kemudian, dia menyapukannya ke depan. Tiba-tiba, gelombang suara di langit terhalang. Yan Ruyu menyerang sage suara surgawi. Bayangan abadi yang turun dari langit seperti trate hijau membuat wajah Tianyin sage berubah warna seketika. Dia dengan cepat mundur dan menghindari serangan itu. Lalu, ekspresinya berubah jelek. Pada saat yang sama, monster utara berteriak dingin. Dia mengaktifkan tubuh 10 ribu monsternya dan pohon surgawi muncul di belakangnya. Dua cabang di pohon itu menopangnya dan naga merah tua, memberi mereka kemampuan pemulihan yang kuat. Retakan di tubuhnya dan tubuh naga merah langsung sembuh. Naga merah meraung dan papan catur hitam putih muncul di tangannya. Itu melemparkannya ke depan. Dalam sekejap, itu menyelimuti petapa suara surgawi. Sebuah susunan, blue sisage mencibir. Dia mengayunkan tombaknya dan hukum laut meledak. Air laut yang mengerikan melonjak dan menghantam susunan itu, menyebabkannya bergetar. Namun, itu tidak pecah. Bidak catur hitam dan putih di papan catur yang melumpuhkan surga berubah menjadi aliran ki hitam dan putih dan mulai menyerang, mengelilinginya. Huff, apakah menurutmu susunan Benhuang begitu mudah ditembus? Aku akan membiarkanmu merasakan papan catur yang melumpuhkan surga milik Benhuang. 3357 Naga Merah adalah seorang ahli, dan dia telah memperoleh permainan papan catur yang melumpuhkan surga. Permainan papan catur melumpuhkan surga yang telah ia buat terlalu mengerikan. Itu pasti bisa menjebak orang suci. Bahkan, ia mungkin bisa membantai seorang saint setelah jangkau waktu yang lama. Di sisi lain, orang suci suara surgawi juga mengaum. Gelombang suara yang mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lampu hijau di tubuh Yan Ruyu terlalu aneh. Itu menekan segalanya. Teratai hijau di tangannya memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Itu seperti senjata suci yang merupakan ancaman besar bagi orang suci suara surgawi. Untuk sesaat, mereka berdua benar-benar menghentikan kedua orang suci itu. Iblis Utara berdiri di samping Naga Merah, siap membantu kapan saja. Bagaimana? Kalian berdua, sekarang Anda percaya bahwa rekan saya memiliki kekuatan untuk menghentikan para orang suci. Lin Suan mencibir. Di sisi lain, Sein Windemon dan Sein Lembah Naga tercengang. Sejujurnya, pikiran mereka kosong saat ini. Apa yang sedang terjadi? Selain anak di depan mereka, wanita dan naga itu semuanya memiliki kekuatan tempur seorang suci. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kapan begitu banyak orang jenius setingkat ini muncul? Dulu ada banyak sekali jenius. Papan peringkat abis, papan peringkat Vermillion Bird, dan half Sein teratas dari berbagai bintang sangat terkenal. Tapi sekarang, tampaknya hanya Lin Suan dan Yan Nantian yang bisa melawan orang suci. Selain mereka, mungkin Iblis Besar adalah salah satunya, tetapi Iblis Besar telah mati. Yang lain, seperti Long Zhao Tian dan Zhao Hu Liang, tidak bisa dibandingkan dengan orang suci tidak peduli seberapa kuat mereka. Namun kini, ada seorang wanita misterius dan seekor naga yang memiliki kekuatan untuk melawan surga dan membunuh seorang santo. Selain itu, keduanya adalah teman Lin Suan. Itu terlalu mengejutkan. Saya tidak menyangka Anda memiliki teman yang begitu kuat. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Orang suci Windemon berbicara. Tapi jadi apa? Apa menurutmu kamu bisa menghentikan kami berdua sendirian? Hukum angin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jubahnya berkibar, mendatangkan badai yang dahsyat. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Berdengung. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lin Suan. Badai dahsyat menyapu sembilan langit dan meledakkan Lin Suan, membuat suara berderak. Auranya terlalu kuat. Terlebih lagi, kecepatannya terlalu cepat. Itu telah mencapai kecepatan puncak. Dia bahkan lebih cepat daripada orang suci lembah naga. Berdengung. Saint Windemon menendang kaki kanannya, bergerak ke langit, dan bertujuan untuk membunuh jantung Lin Suan. Tendangan ini mengaduk angin dan angin, dan dapat menendang segalanya. Pada saat yang sama, Dragon Falisage juga bergerak. Dia menyerang dengan Desolation Dragon Fist sekali lagi. Darah naga di tubuhnya melonjak saat kekuatan garis keturunannya meledak. Tidak peduli seberapa kuat Sang Sein, mereka yakin mereka dapat membunuh lawan. Air laut di sekitar Lin Suan terkoyak, memperlihatkan tubuhnya. Saat ini, dia telah menderita terlalu banyak serangan. Kekuatan Desolation Dragon Fist, hukum api, dan hukum angin semuanya mencoba menembusnya. Enyah. Dia meraung ke langit, suaranya seperti guntur, dan menggelinding ke depan. Pada saat yang sama, tombak penghancur besar di tangannya menari dengan liar. Roh pedang naga besar juga meraung. Ledakan. Ledakan. Roh pedang naga agung menghantam mata air naga desolate dan langsung membuatnya melayang. Namun, Dewa Badai mundur dan menendang bahu Lin Suan sekuat tenaga. Lin Suan dikirim terbang mundur dalam sekejap. Seluruh lengannya mati rasa, dan tombak kehancuran hampir terlempar. Membunuh. Kedua orang suci itu menyerang lagi. Tinju pegas naga dan tendangan Dewa Badai. Gerakan mematikan mereka sangat mematikan. Dan bahkan seorang sage langit pertama mungkin akan hancur karenanya. Lin Suan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Yan Ruyu, naga merah, dan yang lainnya merasa cemas. Namun, keduanya bertarung melawan Sein, dan tidak bisa menyerang pada saat yang bersamaan. Setan utara tercengang. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Retakan muncul di tubuh Lin Suan setelah menahan mistik kedua orang suci. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk. Tombak penghancur besar bergerak lagi dan dua teratai api pemusnahan terbang maju. Dua teratai api pemusnahan memaksa kedua biksu itu mundur. Lubang-lubang berdarah kembali muncul di tubuh Sein lembah naga. Windemon Sein juga terkoyak, dan darah mengalir keluar. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Mereka berdua sangat marah, terutama Windemon Sein, yang matanya merah. Membunuh. Membunuh. Lin Suan juga meraung. Aura pembunuh di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Energi pedang yang mengerikan mengguncang sekelilingnya. Tombak penghancur besar bahkan lebih tajam. Seketika jantung orang suci lembah naga tertusuk. Darah emas berceceran. Tubuh Lin Suan dan kaki Windemon Sein retak. Namun, Lin Suan menahan rasa sakitnya. Cahaya kemasan muncul di matanya. Tusukan jiwa. Sein Windemon menjerit. Kemudian, tinjunya berubah menjadi seekor ikan hitam besar dan menyerbu. Itu mematahkan salah satu kaki Windemon Sein. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap gerakan disertai dengan kekuatan hukum. Lin Suan bertarung melawan dua orang suci sendirian. Meskipun pada awalnya dia dirugikan, lambat laun dia menjadi setara dengan mereka. Pada akhirnya, Lin Suan merasakan darahnya mendidih. Roh pedang naga agung meraung. Kekuatan tempur Lin Suan dapat terus meningkat. Kedua orang suci itu ditekan. Namun, lebih banyak retakan muncul di tubuh Lin Suan. Pada saat ini, Iblis Utara juga mulai bergerak. Dia mengendalikan pohon ilahi kayu segudang dan mulai memberi Lin Suan hukum kayu. Ini sangat meningkatkan kemampuan pemulihan Lin Suan. Sialan, ada apa dengan anak itu? Biksu Sky Sound dan Biksu Laut Selatan sama-sama terkejut. Kedua Sein itu tidak dapat mengalahkan lawan mereka. Ini terlalu hina. Di saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Lawan mereka berhasil menjebak mereka dalam waktu yang lama. Dengan teratai api pemusnahan di tangan kirinya dan kehancuran besar di tangan kanannya, dia menerjang. Dalam sekejap, kekuatan pemusnahan melesat keluar. Pada saat yang sama, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi kunpeng, berputar di laut. Setiap saat, ada kekuatan yang menakutkan. Tubuh Santo Lembah Naga dirobek oleh teratai api pemusnahan. Di sisi lain, kaki Windemon Sein yang baru saja pulih kembali berubah menjadi abu dalam sekejap. Keduanya berteriak, tapi tidak berhenti. Orang suci Lembah Naga mengeluarkan sebutir mutiara. Itu adalah mutiara emas gelap. Saat diludahkan, ia memancarkan cahaya keemasan yang tak tertandingi yang menyebar ke segala arah. Seketika, tiga belas retakan muncul di tubuh Lin Suan. Setiap retakan memperlihatkan tulang-tulangnya. Sang Santo Windemon menempelkan kedua tangannya. Dia menyerang dengan hukum angin. 3.358. Hukum angin langsung memotong salah satu lengan Lin Suan. Lin Suan juga berlumuran darah, tetapi dia menjadi semakin berani saat bertarung. Hanya dengan satu tangan, Sein Lembah Naga meledak berkeping-keping sekali lagi. Di sisi lain, Lin Suan menendang keluar. Teknik kakinya bahkan lebih mengerikan daripada milik Windemon Sein. Lautan jutaan mil dikendalikan olehnya, langsung membelawin Windemon Sein menjadi dua. Sementara itu, api di tubuhnya menyala, menguapkan seluruh air laut di sekitarnya. Kelahiran kembali Nirwana. Lin Suan terlahir kembali dari api, langsung menjadi seperti baru. Sial, ini adalah kemampuan hukum. Kulit kepala kedua orang suci itu menjadi mati rasa. Mereka buru-buru mengonsumsi harta surgawi untuk pulih dari luka-luka mereka. Namun, kecepatan pemulihan mereka jauh lebih rendah daripada Lin Suan. Setelah Lin Suan pulih, dia langsung menggunakan teknik gerakan kunpeng dan tiba di depan orang suci lembah naga. Mati untukku, tombak penghancur besar dan kekuatan jiwa pedang naga langsung menembus jiwa pedang naga. Kali ini, ada banyak bagian hukum pada jiwa pedang naga. Seolah-olah ia telah berubah menjadi naga sejati, dan terus-menerus mencabik-cabik tubuh biksu lembah naga. Dia menyadari bahwa ki pedang di sana terlalu dingin, dan dia tidak dapat menyembuhkannya sama sekali. Lin Suan menggunakan teknik matanya untuk menyerang jiwa orang suci lembah naga. Tiba-tiba, sosok Lin Suan melintas dan dengan cepat menghindar, tetapi garis berdarah muncul di punggungnya. Ternyata Santo Windemon telah melancarkan aksinya. Kaki Sein Windemon menjadi sangat tajam. Serangan ini merupakan pukulan yang mematikan. Meskipun Lin Suan memiliki teknik gerakan kunpeng, dia masih terpengaruh. Namun, ini bukanlah pukulan paling fatal. Pukulan paling fatal mendarat di tubuh orang suci lembah naga. Orang suci lembah naga menjerit dan terluka parah. Pada saat ini, Lin Suan meletus lagi, memanggil gambar sepuluh ribu naga dan menguncinya di tubuh orang suci lembah naga. Tidak! Orang suci lembah naga berteriak dengan gila. Dia terluka sebelumnya dan belum pulih sepenuhnya. Selain itu, orang suci iblis angin secara tidak sengaja melukainya, dan sekarang dia harus menghadapi gambar sepuluh ribu naga. Dia melarikan diri seolah-olah dia sudah gila. Darah naga di tubuhnya membara. Weng! Lin Suan melemparkan tombak penghancur besar dan memakukannya ke laut. Kemudian, gambar sepuluh ribu naga menyelimutinya sepenuhnya. Puluhan ribu naga menyerang, mengaum tanpa henti. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan sein lembah naga menjerit kesakitan. Pada akhirnya, orang suci lembah naga dihancurkan baik jiwa maupun raganya. Mati! Orang suci klan naga telah meninggal. Adegan ini menyebabkan ketiga sage lainnya menjadi sangat terkejut. Terlalu menakutkan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Aku harus segera keluar dari sini. Kalian berdua, cepat keluar dan bantu aku menyingkirkan bocah nakal ini. Windemon Sein meraung seperti orang gila. Sebelumnya, saat dua lawan satu, dia bukan tandingan lawannya. Sekarang pertarungan satu lawan satu, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh lawannya. Mendengar kata-kata ini, sage nada surgawi memainkan sitarnya terus-menerus. Gelombang suara yang mengerikan dan aura pembunuh keluar. Sayangnya, terate biru di tubuh Yan Ruyu terlalu misterius, langsung membekukan sebagian dunia dan membentuk wilayah khusus. Seolah-olah Sein domain kebal terhadap semua mantra. Di sisi lain, papan catur yang melumpuhkan surga bergetar hebat. Orang suci laut selatan didukung oleh kekuatan kehampaan, sehingga hukum air sangat kejam. Meskipun papan catur yang melumpuhkan surga itu misterius, naga merah belum memahaminya terlalu lama. Ada retakan di atasnya. Akan tetapi, naga merah mengeluarkan beberapa set formasi pembunuh tertinggi dan menumpuknya satu di atas yang lain, yang kemudian segera menutupi celah-celahnya. Untuk sesaat, South Sea Sein diblokir lagi. Sialan, bagaimana ini mungkin? Aku jadi gila. Huff, apa menurutmu Benhuang itu penurut? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa kemampuan tertinggi Benhuang. Darah naga di naga merah melonjak, dan pola merah darah misterius muncul, membuatnya tampak luar biasa perkasa. Dengan suara gemuruh, laut kekosongan yang tak terbatas itu mulai berputar, membentuk pusaran besar. Di dalamnya, ada sambaran petir yang mengerikan. Kemampuan tertinggi klan naga, Thunder Lake. Ini untuk mengubah sebagian dunia menjadi lautan petir. Ekspresi orang suci laut selatan berubah ketika dia melihat ini. Sial, bagaimana mungkin? Dia sepertinya merasa bahwa garis keturunan naga di depannya bahkan lebih kuat daripada orang suci naga kuno. Bagaimana ini mungkin? Apa ini? Dia akan menjadi gila. Thunder Lake di sekitarnya dengan cepat menyerbu ke arahnya, dan South Sea Sein melawan balik dengan gila-gilaan. Di sisi lain, orang suci nada surgawi juga cemas. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia tertingginya, suara setan surgawi. Jari-jarinya menjentikan gukin, dan raungan naga dan harimau pun terdengar. Pada saat yang sama, yang lebih menakutkan adalah ilusi tak berujung muncul di sekelilingnya. Itu adalah setan surgawi ekstrateritorial, yang sangat menakutkan dan dapat memengaruhi jiwa seseorang. Tidak baik. Tiba-tiba, Yan Ruyu mengalami situasi berbahaya. Bahkan Lin Xuan mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang kekuatan setan surgawi. Dia ingin membantu, tapi dia dihadang oleh Sein Windemon. Pada saat ini, selain hukum angin, Sein Windemon juga mengaktifkan hukum api. Meskipun hukum api ditekan di sini, dia tidak peduli. Api memenuhi langit, dan kekuatan angin serta api yang mengerikan bergejolak. Teknik kaki lawan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya berlipat ganda. Lin Xuan tidak bisa melangkah maju sejenak, dan para iblis surgawi di sekitarnya bergegas menuju Yan Ruyu. Dalam sekejap, mereka menyelimutinya. Hem, itu, aku, iblis surgawi, bahkan dapat mempengaruhi orang suci surga kedua, apalagi gadis kecil sepertimu. The Heavenly Town Sein mengungkapkan senyuman sinis. Pertarungan ini telah usai, dan dia bisa bergabung dengan Sein Windemon. Namun, ia memutuskan untuk menyingkirkan naga itu terlebih dahulu, dan ketika ketiga orang suci menyerang bersama, pihak lain pasti akan mati. Ledakan Yan Ruyu diselimuti oleh ilusi iblis surgawi yang tak berujung, dan tiba-tiba, dia menjerit kaget. Aura menyebar dari tubuhnya, dan segera, iblis surgawi di segala arah melarikan diri dengan gila-gilaan. Seolah-olah mereka melihat hantu. Namun begitu mereka melarikan diri, tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping dan berhamburan di laut bagai pecahan kaca. Aura Yan Ruyu sangat aneh saat ini, dan matanya dipenuhi tanda hijau, yang sangat misterius. Terate hijau di tangannya bahkan lebih mengerikan, seolah telah berubah menjadi bagian dari dunia, dan melesat maju. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan melonjak keluar, menutupi langit dan bumi. The Heavenly Tone Saint langsung berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh ketakutan. Aura macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Aura ini telah melampaui miliknya. Zidr iblis surgawi di tangannya pecah menjadi dua bagian dengan suara retakan. Tidak. Orang suci nada surgawi berteriak. Pihak lain terlalu aneh. Aura ini telah melampaui miliknya. Ia bahkan telah melampaui orang suci surga ketiga. Mungkinkah, ada sesuatu yang sangat menakutkan di tubuh pihak lain. Dia ingin melarikan diri, tetapi lampu hijau langsung melintas di dahinya. Pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh. Kemudian tubuhnya berubah menjadi abu dan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. 3359. Bagaimana ini mungkin? Sang bijak Windemon tercengang. Sang bijak Laut Selatan juga gemetar ketakutan. Sage suara surgawi telah mati, dan dengan cara yang aneh. Bagaimanapun, ini adalah sage kedua yang telah gugur. Sebelumnya, mereka juga dikejutkan dengan kematian sage naga kuno, namun itu dilakukan oleh Lin Suan dengan kekuatannya sendiri. Karena Lin Suan juga terluka parah. Jika bukan karena hukum kelahiran kembali api, Lin Suan mungkin sudah mati sekarang. Tapi sekarang, petapa suara surgawi berbeda. Dia terbunuh dalam satu gerakan oleh pihak lain. Jiwanya hancur, dan bahkan darah sagenya pun terhapus. Mengalahkan seorang sage sangatlah mudah, tetapi membunuhnya sangatlah sulit. Seorang sage bisa terlahir kembali dari setetes darah. Jika bukan karena Lin Suan memiliki dua warisan besar dan aura ofensif jiwa pedang naga besar. Mustahil untuk membunuh Dragon Valley sage sepenuhnya. Tetapi sekarang, wanita misterius itu telah melakukannya dengan begitu mudah. Apa isi tubuhnya? Dan aura itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka hampir berlutut di tanah tadi. Serangan itu telah melampaui aura seorang sage. Mungkinkah? Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Kelompok orang di depan mereka ini terlalu aneh. Cepatlah pergi. Keduanya ingin segera melarikan diri. Melihat ini, cahaya terang di mata Yan Ruyu kembali bersinar. Namun, saat dia mengangkat jarinya, dia menurunkannya dengan lemah. Jelas sekali, menggunakan kekuatan itu barusan merupakan beban besar baginya. Dia tidak akan bisa menggunakan serangan itu lagi dalam waktu singkat. Namun, Lin Suan tidak akan membiarkan Windemon sage melarikan diri. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Dia memblokir pihak lain dalam sekejap. Bocah sialan, pergilah. Windemon sage sedang tidak berminat untuk bertarung sekarang. Wanita itu mungkin lemah sekarang, tapi siapa yang tahu apakah dia akan pulih setelah makan obat spiritual. Jika dia menyerang lagi, dia akan langsung terbunuh. Dia tidak mau menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, dia bergegas menuju Lin Suan seperti orang gila. Api perang berkobar. Kakinya bergerak, dan badai pun melanda. Api memenuhi langit, menghancurkan kekosongan di depannya. Lin Suan mengacungkan tombak penghancuran besar dan menggunakan teknik pedang sembilan yang. Di tangan kirinya, dia mengumpulkan sembilan naga laut, menggigit tinjunya, dan meninju. Sialan, desolate dragon fish, bagaimana kamu mengetahuinya? Petapa setan angin akan menjadi gila. Anak laki-laki di depannya ini juga sama anehnya. Dia dikirim terbang dengan satu pukulan, dan kakinya patah. Seperti yang diduga, dalam pertarungan satu lawan satu, sangat sulit baginya untuk menandingi lawannya. Setelah beberapa pukulan lagi, Saint Iblis Angin hancur berkeping-keping oleh tinju yang ekstrim. Namun, tubuh Saint Iblis Angin segera berubah kembali dan wajahnya berubah dingin. Nak, kau bisa mengalahkanku, tetapi tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuhku. Semudah itu. Huff, kau terlalu naif. Aku sudah membunuh dua Saint. Membunuh satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Kau akan menjadi ketiga yang kubunuh. Apa? Dia telah membunuh dua orang bijak. Mendengar ini, jantung Wind Demon Saint berdebar kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah hanya Saint Longgu yang meninggal? Meskipun sang petapa catatan surgawi juga telah mati, dia tidak dibunuh oleh bocah nakal ini. Apa maksud anak ini? Mungkinkah dia pernah membunuh seorang sage sebelumnya? Memikirkan hal ini, Wind Demon Saint merasa kulit kepalanya mati rasa. Tetapi jika dia ingin membunuhnya, dia harus membayar harganya. Aura pembunuh keluar dari tubuhnya saat angin dan api yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Pada saat ini, Saint Iblis Angin tampaknya telah berubah menjadi Raja Abadi yang agung saat dia berbalik dan menyerang lagi. Tampaknya dia ingin melawan Lin Suan sampai mati. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung dengan punggung menghadap dinding dan menyingkirkan orang di depannya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa melarikan diri. Waktu yang tepat, Lin Suan berteriak sambil mengacungkan tombak penghancuran besar di tangannya dan menyerang ke depan dengan langkah besar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, senjata di tangannya tampaknya telah berubah menjadi naga hitam yang terus meraung. Bersamaan dengan teknik pedangnya, dia mengayunkannya. Ledakan. Tombak penghancuran besar mendarat di teknik kaki pihak lain, mengeluarkan suara keras. Cahaya yang tak berujung itu begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang, Saint Iblis Angin terlempar. Kakinya terbelah lagi. Namun saat ini, ia mengenakan sepasang sepatu hijau yang bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada alat suci setengah langkah. Meskipun tidak sebanding dengan alat suci sungguhan, kekuatannya tetap tak tertandingi. Ledakan. Ledakan. Wind Demon Saint mulai bergerak. Sepatu bot perang di kakinya dengan cepat menyerang kembali. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Tendangan demi tendangan, seolah-olah gunung berterbangan. Hal itu sangat mengerikan hingga bisa membuat seorang Saint dari alam yang sama hancur. Namun, Lin Suan terlalu kuat. Apalagi saat dia berdiri di sana, darah di tubuhnya mendidih. Roh pedang naga agung terpengaruh olehnya saat mengeluarkan raungan naga yang keras. Kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan daripada milik Saint Iblis Angin. Tombaknya tersapu, aura yang dibawanya cukup membuat orang gemetar. Sembilan matahari membuka langit. Serangan ini tampaknya telah membelah seluruh langit menjadi dua bagian. Dengan pof, tubuh Wind Demon Saint terbelah. Lin Suan tidak menghindar, jadi sepasang sepatu hijau itu mengenainya, menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Namun, dia tidak peduli. Karena Iblis Utara membantunya pulih dari jauh. Dia hanya perlu melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh. Seperti yang diharapkan, dia memiliki cabang pohon suci universal, memberinya vitalitas yang kuat. Dia keluar lagi. Dua tombak lainnya menusuk pihak lain lagi. Kali ini, Saint Iblis Angin benar-benar marah. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri kali ini. Pedang ki di tubuhnya terlalu mengerikan, dan tidak dapat dihapus. Teratai api penghancuran lainnya, tombak penghancuran besar membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mencabik-cabik tubuh pihak lain. Berikutnya, dalam sekejap, sisa daging pihak lain mulai hancur. Bahkan darah orang suci itu hampir hancur. Sialan, melihat ini, Saint Iblis Angin berteriak seperti orang gila. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Serangan pihak lain terlalu dahsyat, menyebabkan tubuhnya hancur dan jiwanya lepas. Ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Lin Xuan memegang tombak penghancuran besar di tangannya, dan roh pedang naga besar melingkarinya. Aura ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan jiwa seorang suci pun bisa dihancurkan. Benar saja, serangannya menembus jiwa pihak lain. Saat dia bergerak, jiwa pihak lain hancur. Pada saat yang sama, ia menggunakan mata dewa rahasia surgawi. Mata emas itu membentuk pusaran, membakar jiwa yang hancur. Arr! Teriakan tragis terdengar. Pada akhirnya, jiwa Windymen Saint runtuh dan terbakar menjadi abu. Seorang santo lainnya telah terbunuh. Kalau saja ada ahli lain di sini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Orang-orang kudus berada di atas langit dan bumi, dan sangat sulit dibunuh. Namun sekarang, mereka berjatuhan satu demi satu. Tiga orang bijak telah jatuh. Termasuk anak sage dari sebelumnya, sekarang ada empat sage. Yang terakhir, Saint Laut Selatan, sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa. Dia menatap linsuan, tubuhnya gemetar. Apakah dia masih manusia? Dia hanyalah dewa kematian. 3360. Saint Laut Selatan gemetar. Ini benar-benar dewa pembunuh. Begitu mengerikannya, sampai dia hampir pingsan. Saraf linsuan terasa dingin dan wajahnya tenang. Tampaknya dia tidak terlalu terpengaruh. Dia tidak lagi merasakan kegembiraan membunuh untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, setelah dia berurusan dengan Windy Mensein, dia segera menoleh dan menatap South Sea Saint. South Sea Saint sangat takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dan orang-orang di sekitarnya sangat kuat. Tunggu, jangan bunuh aku. South Sea Saint segera memohon belas kasihan. Aku ditipu oleh mereka untuk datang ke sini. Tolong selamatkan nyawaku dan aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Luangkan hidupmu. Linsuan berjalan mendekat dengan senyum dingin di wajahnya. Naga merah juga mencibir. Kenapa kamu tidak mengatakan itu tadi? Bukankah kamu tadi sangat kuat? Anda bahkan ingin membunuh kami semut. Sekarang Anda tahu cara memohon belas kasihan. Ini sudah berakhir. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Dia mengaktifkan papan catur yang melumpuhkan surga. Potongan catur hitam dan putih yang mengerikan berubah menjadi niat membunuh yang tak tertandingi. Sialan, aku akan berikan segalanya. South Sea Saint tahu bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Jadi dia membakar kekuatan hidupnya dalam sekejap. Metode ini mirip dengan metode liumu, yang dapat menghasilkan kekuatan tempur yang kuat, tetapi akan menghabiskan masa hidupnya. Namun, dia tidak peduli. Jika dia bertarung, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia mungkin akan langsung dibunuh. Dengan suara ledakan, setelah dia memperoleh kekuatan dahsyat, dia menghancurkan papan catur yang melumpuhkan surga dan melarikan diri ke kejauhan. Kemana kamu pergi? Linsuan menggunakan teknik gerakan kunpeng dan bergegas dengan cepat. Dia melambaikan tombak penghancuran besar di tangannya dan berubah menjadi naga hitam. Kemana pun ia lewat, kekosongan tak berujung itu terkoyak dan zona vakum yang mengerikan pun muncul. Pedangki melesat ke langit. Kulit kepala Sein Laut Selatan menjadi mati rasa. Sein Laut Selatan menggunakan hukum air dengan seluruh kekuatannya. Itu mengaduk air di sekitarnya, membentuk pusaran air yang menakutkan satu demi satu untuk melawan pedangki. Berhenti, apa yang kamu inginkan? Aku akan berikan semuanya padamu. South Sea Sein berlari dan berteriak dengan keras. Sayangnya, Linsuan sama sekali tidak peduli. Linsuan terus mengayunkan senjata di tangannya, mengubahnya menjadi bayangan hitam yang memenuhi langit. Pedangki ini terlalu menakutkan. Mereka menembus seluruh air laut, dan hukum air bergetar karena dampaknya. Ekspresi South Sea Sein sangat mengerikan. Dia merasakan energi pedang pihak lain dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Itu terlalu menakutkan. Apakah orang suci lembah naga dan orang suci setan angin bertarung melawan makhluk seperti itu? Tidak heran dia dibunuh. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membakar kekuatan hidupnya sekali lagi dan melawan seperti orang gila. Adapun Linsuan, dia mengaktifkan roh pedang naga besar dan sekali lagi menyatu dengan tombak penghancur besar, menyebabkan kekuatan mengerikan melonjak. Teratai api pemusnahan terbang keluar. Aura penghancurnya dapat menghancurkan segalanya di dunia. Peng-peng-peng. South Sea Sein terlempar. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan banyak darah muncul di tubuhnya. Namun, jejak kegilaan tampak di matanya. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati bersama. Sebuah botol biru terbang keluar dari antara alisnya. Botol ini sangat kecil, hanya seukuran ibu jari. Namun, itu memang sangat indah, dan ada banyak tanda dao di atasnya. Pada saat ini, di bawah kendali South Sea Sein, ukurannya dengan cepat tumbuh, membentuk botol biru. Kalau orang perhatikan dengan teliti, mereka akan menemukan bahwa meskipun botol biru itu indah, mulut botolnya tertutup rapat. Rune dao terjalin, membentuk segel yang menyegelnya. Aura yang sangat menakutkan keluar dari mulut yang tersegel. Bisa dibayangkan kalau benda yang disegel itu pastinya bukan benda biasa. Segelnya rusak. Sein laut selatan meraung. Seketika, segel yang dibentuk oleh Rune di atasnya menghilang dengan cepat. Kemudian, aura yang sangat dingin mengalir keluar. Hal ini menyebabkan iblis utara, naga merah, dan yang lainnya gemetar, menunjukkan sedikit ketakutan. Nak, hati-hati. Aura ini terlalu aneh. Naga merah memperingatkan. Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Aura hijau di tubuhnya beredar lagi, dan dia siap menyerang kapan saja. Mata linsuan meledak dengan cahaya kemasan. Dia menatap botol biru itu dan melihat sepertinya ada cairan hitam yang mengalir di botol biru itu. Air laut hitam. Dia mengerutkan kening. Aura ini membuatnya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia segera menyerang. Dia mengayunkan tombak penghancur besar dan aura pedang yang mengerikan melesat keluar. Nak, cicipilah darah bulan. Hahaha, si suci laut selatan tertawa dengan angkuh. Dia sudah gila. Pada saat itu, dia melemparkan botol biru itu tanpa menahan diri. Seketika air laut hitam dalam botol tertumpah keluar. Aura mengerikan memenuhi udara, seolah-olah seekor monster purba telah dibangkitkan. Aura ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Naga merah berteriak. Apa? Darah bulan? Sialan? Itu benar-benar ada. Tolong jangan biarkan benda ini menyentuhmu. Benda ini sangat aneh. Setelah Lin Suan mendengar ini, tubuh ilahi sembilan yang miliknya berseri-seri dengan cahaya, membentuk wilayah mengerikan yang menghalangi segalanya. Cahaya pedang di tangannya bahkan lebih kecil lagi. Dia pun membakar seluruh darah di tubuhnya. Jiwa pedang naga besar meraung seolah-olah disuntik dengan esensi darah. Menjadi hidup, menyebabkan kekuatan tempur Lin Suan melonjak lagi. Sembilan matahari membelah langit. Sinar pedang ki membelah langit dan bumi, membelah air darah hitam di depannya menjadi dua. Pedang ini langsung mengirim sein laut selatan terbang. Botol di tangannya juga jatuh ke samping. Naga merah dengan cepat mengendalikan papan catur yang melumpuhkan surga dan menyerang botol itu. Orang suci laut selatan meraung. Sialan? Dia ingin mengingat botol Yin Surgawi lagi, tapi Lin Suan langsung memotong jalannya. Pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Namun, pada akhirnya, orang suci laut selatan masih tersapu bersih. Tubuhnya terbelah dua di bagian pinggang dan hatinya hancur. Jiwanya pun segera habis. Anak sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Begitu dia selesai berbicara, jiwanya ditembus. Pedang ki berbentuk naga dan menusuk jiwanya dengan kuat. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Suara Lin Suan dingin. Jiwa pedang naga besar meletus dan langsung menghancurkan jiwa lawannya. Mati. Orang suci lainnya telah meninggal. Keempat orang suci yang datang semuanya terbunuh. Salah satu dari mereka dibunuh oleh Yan Ruyu, dan tiga lainnya mati di tangan Lin Suan. Jika berita ini tersebar, pasti akan menyebabkan keributan besar di seluruh jalur kuno langit berbintang. Melawan makhluk fana dan membunuh seorang suci, pertempuran semacam ini pada awalnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius terbaik. Terlebih lagi, sudah sangat sulit untuk mengalahkan seorang suci. Tapi sekarang, Lin Suan telah membunuh tiga orang suci berturut-turut dalam satu hari. Rekor pertempuran semacam ini sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Setelah membunuh orang suci laut selatan, Lin Suan juga terus muntah darah. Darahnya berwarna emas, dan pada saat ini, sangat mengejutkan. Ada banyak lagi retakan di tubuhnya. Meskipun Rising from the Ashes sangat kuat, menggunakannya terlalu sering juga akan merusak garis keturunan dan tubuh. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa. Kalau tidak, jika itu adalah garis keturunan lain, itu mungkin lampu yang kehabisan minyak. Terima kasih.